Faksi-faksi perlawanan Palestina di Jalur Gaza melakukan penyergapan terhadap musuh Israel di daerah-daerah di mana pendudukan bergerak maju di pinggiran kota. Sejumlah tentara rezim Israel tewas dan kendaraan militernya dihancurkan. Pada Rabu 13 Desember 2023, Brigade Yerusalem bentrok dengan lima tentara Israel dari jarak nol. Serangan itu diklaim menyebabkan tentara Israel tewas dan terluka di sekitar Masjid Palestina. Pasukan gabungan yang terdiri dari Brigade Al-Khassam dan Brigade Al-Huds juga menyergap tentara pendudukan Israel di Jalur Gaza. Pasukan gabungan menjebak 15 tentara Israel dan menyerang secara tepat di daerah Al-Mukraho. Perlawanan juga menargetkan dua kendaraan militer tentara pendudukan dengan peluru tandem di Jalan Al-Gala. Sementara Brigade Al-Nasar Salah Al-Din mengumumkan bahwa para pejuangnya terlibat bentrok sengit di semua lini musuh Israel di lingkungan Al-Zaitun dan Al-Sujaiya. Mereka meledakkan alat peledak di sebuah pengangkut pasukan Israel menyebabkan korban jiwa di antara tentara musuh. Kemudian Brigade Mujahidin mengumumkan pemboman pangkalan Raim di sebelah timur Jalur Gaza. Pangkalan yang menjadi markas besar divisi Gaza-Israel itu dihantam dengan selvo rudal. Sedangkan untuk Jalur Gaza Utara, Al-Hassam mengatakan mereka menargetkan bulldozer D-9 Israel menggunakan rudal Al-Yasin-105. Jalan Lol Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia